Isyarat Amerika Serikat dan Inggris mengizinkan rudalnya digunakan Ukraina menghancurkan Rusia jauh ke dalam dianggap tak akan membantu Kiev. Media Barat Financial Times mengabarkan situasi strategis di Ukraina tidak akan merubah meski Kiev telah mendapatkan izin meluncurkan rudal Storm Shadow dan ATCMS ke Rusia. Analis Pertahanan Barat Michael Kaufman menggambarkan cara kerja birokrasi pemerintah Inggris yang terlalu lama. Keputusan tentang izin rudal diperdebatkan secara luas dan memakan waktu lama sehingga pada saat dapat dibuat semua menjadi tidak masuk akal. Target utama dari ATCMS dan Storm Shadow adalah pesawat-pesawat penghancur Donbass yaitu MiG-31, Su-24, dan Su-35 yang tadinya diparkir di wilayah perbatasan. Akan tetapi kini pesawat-pesawat tersebut telah dipindah ke lokasi yang lebih jauh dan di luar jangkauan rudal-rudal tersebut. Kaufman mengatakan rudal bukanlah obat mujarab strategis untuk situasi militer strategis Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri telah menganggap misyarat izin penggunaan rudal jarak jauh barat oleh Ukraina. Putin mengatakan bahwa sebenarnya keterlibatan barat telah dilakukan saat pesawat nirawak atau drone Ukraina menghajar sejumlah lokasi yang jaraknya ribuan kilometer dari perbatasan. Putin menegaskan bahwa Rusia akan membuat keputusan yang tepat berdasarkan ancaman yang dihadapi.